Ketua Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran M.Nasir Naldirinara sekaligus Ketua DPD Partai Amanat Nasional Pesawaran Paisal Ludin menepis isu murahan rekomendasi Partai Amanat Nasional akan bergeser ke calon lain. Paisal menegaskan selaku Ketua Partai Amanat Nasional Pesawaran dirinya tidak goyah dan siap berjuang bersama-sama memenangkan pasangan ini. Bahkan ia memastikan adaftarkan pasangan bersinar ke KPU pada tanggal 4 September mendatang. Dengan terbentuknya Tim Pemenangan Bersinar dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk saksi-saksi untuk mengawal perolehan suara pada 9 Desember mendatang. Partai Amanat Nasional Pesawaran tetap akan menghantarkan Tim Bersinar untuk mendaftar ke KPU bahwa isu-isu bahwa PAN itu mencanggaji ke sana ke sini itu tidak ada. Saya pertegaskan, saya sebagai Tua Partai tidak akan goyah. Hal yang sama diungkapkan Ketua DPD Nasdem Pesawaran, Musiran. Menurutnya keputusan Nasdem untuk mengusung pasangan Nasir Naldi sudah final, bahkan dari awal Nasdem sudah bergerak dan akan melaksanakan instruksi partai untuk memenangkan pasangan bersinar. Rekomendasi ini kan sudah jatuh ya, sudah-sudah dilaksanakan ya, untuk dari Nasdem itu untuk pasangan Nasir Naldi. Pada hari ini kebetulan ada rapat ini dalam rasa untuk pembentukan Tim Pemenangan. Tim Pemenangan, jadi kalau Nasdem ini dari awal memang sudah dari dulu tidak ada isu-isu yang ini. Sebelumnya beredar isu pasangan bersinar akan ditinggal partai pengusung mendukung calon lain. Dari Pesawaran, Windra Firmana melaporkan.